Pihak keluarga dari anggota DPR RI Imam Suroso yang meninggal dunia lantaran COVID-19 menyampaikan klarifikasi terkait berita simpang siur yang terus beredar. Dalam sebuah pesan suara, pihak keluarga turut membantah kabar bahwa anggota keluarga hingga asisten pribadi almarhum terinfeksi COVID-19. Pihaknya juga meminta pemerintah Kota Pati untuk segera menggelar rapi tes untuk menghindari kecemasan warga. Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Video.com, pihak keluarga Imam Suroso yakni Indro Dwi Cahyono menduturkan. Hingga saat ini istri dan anak dari Imam Suroso masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Istri dan ketiga anak dari Imam Suroso tersebut juga diketahui dalam keadaan sehat. Diunggapkan pula oleh Indro Dwi Cahyono, kabar soal asisten pribadi Imam Suroso meninggal dunia adalah kabar yang tak benar. Dikatakannya, asisten pribadi Imam Suroso sedang berada di Jakarta dan dalam keadaan sehat. Begitupun dengan sopir pribadi Imam Suroso yang diketahui dalam keadaan sehat. Baik asisten pribadi maupun sopir almarhum Imam Suroso saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Tak hanya itu, Indro juga berharap agar Dinas Kesehatan Kabupaten Pati bisa memfasilitasi rapi tes COVID-19 pada keluarga besar almarhum agar tidak menimbulkan kepanikan. Tak hanya untuk keluarga besar, Indro juga meminta langkah rapi tes diambil untuk membuat ketenangan bagi masyarakat umumnya di Kabupaten Pati. Indro menegaskan segala informasi terkait anggota keluarga Imam Suroso akan disampaikan langsung dari dirinya sehingga tak akan ada lagi informasi simpang siur yang belum tentu kebenarannya. Ia juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Pati agar tetap optimis dan menyebarkan energi positif demi melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Indro Dewi Cahyono mewakili keluarga besar Imam Suroso almarhum menyampaikan Alhamdulillah hingga hari ini istri Pak Imam Suroso, Ibu Asih, beserta ketiga putri dalam keadaan sehat dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Saya lagi Ibu Asih, istri dari almarhum beserta putri-putrinya, tiga orang semuanya dalam keadaan sehat dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tidak ada fakta bahwa asisten pribadi Pak Imam Suroso meninggal dunia tidak benar. Karena saat ini asisten pribadi Pak Imam Suroso berada di Jakarta, dua orang dalam keadaan sehat. Kemudian sopir pribadi juga dalam keadaan sehat, dua orang. Semuanya sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa kami berharap dari Dinas Kesehatan Kabupaten Patih khususnya agar segera bisa memfasilitasi rapid test virus COVID-19 ini segera kepada keluarga besar agar ada ketenangan tidak hanya untuk keluarga besar Haji Imam Suroso sendiri tetapi juga ketenangan kepada masyarakat sehingga tidak muncul berita-berita hoax atau tidak benar yang ujungnya akan menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa perkembangan terbaru mengenai keluarga besar Haji Imam Suroso akan saya sampaikan secara berkala dan ini yang paling valid. Terakhir, saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Patih mari bersama-sama untuk tetap optimis kita sebarkan energi positif melalui pesan-pesan WhatsApp atau di media sosial agar menumbuhkan optimisme bukan sebaliknya menumbuhkan pesimisme Demikian Tribu News Update menantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton